Intro Cegah penyebaran virus corona, Pemkap Toraja Utara melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan objek wisata Museum Nek Gandeng di Malakiri, Saadan. Objek wisata Museum Nek Gandeng ini adalah satu-satunya museum Ramusolo yang sebelum penyebaran virus corona menyerang tanah air, sering digunakan sebagai tempat pertemuan yang melibatkan banyak orang karena lokasinya yang luas. Dengan menurunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran berisi cairan disinfektan, museum terbesar di Toraja Utara yang kini menjadi salah satu destinasi wisata disemprot baik dalam maupun luar halaman. Petrus Pasulu selaku pemilik sekaligus pengelola yayasan mengungkapkan rasa terima kasihnya ke Pemda Toraja Utara yang telah melakukan penyemprotan disinfektan di areal museum. Sementara Bupati Toraja Utara Kalatikup Pembunan mengatakan penyemprotan disinfektan sebagai langkah Pemkap untuk melindungi seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Pas perhatian dari pemerintah daerah yang sudah menindah lanjut sampai ke pelosok-pelosok, utamanya objek-objek wisata. Yang mana kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, harapan kita supaya petunjuk-petunjuk dari Presiden ini bisa sampai di pelosok-pelosok. Nah tentunya Pak Bupati disini menindah lanjuti program-program itu. Dan harapan kita kepada masyarakat Toraja supaya memahami, membantu pemerintah daerah. Jadi jangan sampai ada yang menganggap corona ini hal sebele. Penyemprotan ini merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melindungi seluruh objek-objek wisata di Toraja Utara. Objek wisata ini sebagai sebuah museum, ini adalah sebuah kebanggaan Toraja Utara, bahkan Toraja secara keseluruhan, karena satu-satunya museum Rambu Solo itu ada di tempat ini. Sebuah kekayaan budaya yang oleh Pemda Toraja Utara merasa bertanggung jawab, merasa penting untuk melindungi. Dan karena itu, kami selalu memperhatikan seluruh perkembangan dari museum ini, karena museum ini sangat populer.